Intro Mudah-mudahan kolaborasi kita, aktivitas bersama kita bisa mewujudkan kegiatan-kegiatan di berbagai daerah untuk mewujudkan desa, mewujudkan kota, mewujudkan kabupaten, mewujudkan provinsi dan tentu saja Indonesia yang lebih inklusif Selamat datang di Temu Inklusi keempat tahun 2020 Temu Inklusi merupakan kegiatan dua tahunan yang bersifat kolaboratif dalam rangka berdiskusi, bertukar pikiran, dan saling menuangkan ide untuk mewujudkan Indonesia inklusi yang setara dan semartabat Temu Inklusi 2020 berisi kegiatan menarik Setidaknya ada 3 seminar nasional dan 12 diskusi tematik Menghadirkan 98 narasumber, 12 penanggap, dan 12 raportur Lebih dari 4.000 peserta dari berbagai daerah yang ikut berpartisipasi dan ikut dalam diskusi Acara ini dibuka langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Muhajir Effendi Desa Inklusi telah menjadi landasan pengangkuan partisipasi penyandang disabilitas dalam pembangunan di desa serta kegiatan sosial, ekonomi, dan politik Semoga kita tetap diberikan kesehatan dan dapat mengikuti Temu Inklusi ini secara online Temu Inklusi merupakan kegiatan beratahunan sebagai ajang untuk saling berbagi pengalaman dan praktik Baik praktik yang ada di daerah maupun yang ada di tingkat nasional untuk mengembangkan Indonesia yang lebih inklusif Saya bekerja dengan mereka yang disabilitas ini ternyata dalam hal tertentu mereka keterampilannya keterampilan kerjanya bisa melebih dari mereka-mereka yang tidak disabel dan mereka harus diupayakan betul-betul bisa merasa nyaman bisa bekerja dengan penuh bahagia dan dia bisa mengeluarkan seluruh kemampuannya, keahuliannya untuk memberikan subangsi dan itulah yang sama-sama bahwa dia juga bisa mengekspresikan kewajiban-kewajibannya itu Selama 40 tahun penyelenggaraan kegiatan Temu Inklusi terdapat 9 rekomendasi yang telah dirumuskan oleh kawan-kawan aktivis di FAPE Dan akhirnya telah menyempakati 9 rekomendasi dengan tema Indeks Pembangunan Manusia, Single Data Disabilitas, Pendidikan Inklusif, Angkatan Kerja Inklusif, Akses Kesehatan, Akses Keadilan, Akses Sibilitas Infrastruktur, Pemilu atau Pilkada, dan Desa Inklusi Nantinya rekomendasi ini akan dikirim dan disampaikan kepada kementerian dan lembaga terkait agar dapat berpengaruh kepada kebijakan yang inklusif di masa yang akan datang Temu inklusif yang dilakukan selama setahun ini Saya mendapatkan sekali banyak perspektif cara pandang bagaimana mencapai perjuangan untuk pemenuhan hak-hak kaum disabilitas yang ada di Indonesia ini terutama kami di Kabupaten Sika melalui Kompil Rasa di Papil Nersika itu kami luar biasa mengalami tantangan dan hambatan yang sangat-sangat itu sangat masif sampai dengan dalam perjalanan kami kita susah sekali untuk mendapatkan akses pemerintah akses dari pemangku kebijakan Kesanku ikut di diskusi sikap ini aku mendapatkan banyak sekali ilmu, pengetahuan yang baru, yang masih fresh aku jadi lebih tahu tentang dunia disabilitas, luk-luk disabilitas itu seperti apa kemudian aku juga lebih bisa tahu apa yang harus aku lakukan ketika aku nanti terjadi masyarakat dan menangani para penyandang disabilitas itu pesan aku cuma satu sih semoga diskusi ini sudah bagus cuma mungkin isu-isunya lebih ditingkatkan lagi dalam temu inklusi walaupun diadakan dalam jaringan saya bersyukur sekali bisa ikut karena dengan ikut temu inklusi saya mendapatkan banyak pengetahuan baru pemahaman baru dan sudut pandang baru terkait isu-isu di fabel saya harap kedepannya partisipasi teman-teman muda orang muda dalam temu inklusi bisa lebih ditingkatkan lagi semoga temu inklusi hasil kolaborasi dengan teman-teman kali ini memberikan inspirasi untuk kita semua kolaborasi ini akan memperkuat gerakan Indonesia menuju inklusi 2030 semakin nyata terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung acara baik sebagai partnership, sponsor, penyelenggara, dan relawan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai berjumpa ditemu inklusi kelima di tahun 2022 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!